Polda Metro Cahaya sudah memeriksa 11 saksi terkait kasus penelantaran anak di daerah Cibubur. Jika sudah cukup alat bukti, polisi segera menetapkan Utomo Purnomo dan Nurindriya Sari sebagai tersangka. Polisi akan mengumpulkan sedikitnya tiga alat bukti untuk menjerat orang tua AD sebagai tersangka sesuai undang-undang tentang kekerasan sikis dan fisik kepada anak-anak. Alat bukti itu antara lain keterangan saksi pelapor serta hasil visum dari RSCM yang menunjukkan kekerasan yang dialami anak. Selain itu, saksi yang menguatkan juga dibutuhkan untuk memastikan anak telah ditelantarkan. Selanjutnya, status kasus ini segera dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hari Senin ini, kemarin kita rencanakan untuk hari ini untuk dilakukan pemeriksaan secara psikolog terhadap si anak, dimungkinkan di RSCM untuk kita ketahui bahwa kondisi anak ini apakah memang mengalami kekerasan fisikis termasuk kekerasan fisik. Nanti bentuknya adalah visum dari pihak rumah sakit setempat. Setelah dilakukan observasi, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, maka pihak penyidik berharap untuk bisa mendapatkan hasil.